Begitu dia mendekati lawannya, Ki Linlong yang berbentuk bulan sabit juga menyerangnya. Melihat Linlong masih bisa berdiri setelah dipukul olehnya, pemuda pendek itu tentu saja terkejut. Dia tahu betapa kuatnya kekuatan yang baru saja dia keluarkan. Bahkan seseorang seperti Tang Jian tidak akan mampu berdiri tanpa cedera setelah terkena serangannya. Linlong tidak hanya bisa segera bangun, tapi dia juga tampak tidak terluka. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Setelah melihat Ki berbentuk bulan sabit yang dilepaskan Linlong, keterkejutan di wajah pemuda pendek itu semakin dalam. Selama pembantaian di suku kemarin, dia hanya melihat satu orang yang bisa melepaskan Ki berbentuk bulan sabit, dan orang itu jauh lebih lemah daripada Linlong. Orang yang bisa melepaskan Ki berbentuk bulan sabit secara alami adalah Mo An. Pada saat ini, dia, yang terikat di tengah kerumunan, memandang Linlong dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka Linlong bisa melepaskan Ki berbentuk bulan sabit. Meski pemuda pendek itu terkejut, dia tidak menganggap serius serangan Linlong. Bagaimanapun, energi serangan Linlong jauh lebih lemah daripada miliknya. Dengan lambayan tangan kanannya, Ki berbentuk bulan sabit segera pergi menemui Ki Linlong. Setelah ledakan keras, Linlong sekali lagi terkena Ki pihak lain, dan dia sekali lagi terlempar ke tanah. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu masih belum mati. Melihat Linlong dipukul begitu saja tanpa mengaktifkan pelindungnya, pemuda pendek itu langsung berpikir kejam di dalam hatinya. Namun, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Ini karena Linlong yang tergeletak di tanah melompat lagi, dan sepertinya dia tidak mengalami luka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Pemuda pendek itu benar-benar tercengang. Tidak hanya pemuda pendek itu yang tercengang, tetapi semua orang di sekitarnya juga tercengang. Kali ini, Linlong telah menggunakan seluruh energinya untuk menyerang, dan dia tidak mengaktifkan pelindung sama sekali. Sebelumnya, dapat dimaafkan jika dia mampu memblokir serangan pihak lain, namun kali ini, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Untuk dapat memblokir serangan pihak lain tanpa menggunakan pelindung, apakah Linlong ini masih manusia? Saat pemuda pendek itu terkejut, si Tu Feng dan orang lain yang mengelilinginya, mengambil kesempatan untuk memukul pemuda pendek itu dengan tinju mereka. Suara pu-pu-pu, langsung terdengar, namun hanya menyebabkan sosok pemuda pendek itu sedikit terhuyung. Ini karena pelindung yang tiba-tiba muncul di tubuhnya telah sepenuhnya memblokir serangan mereka. Jika itu terjadi kemarin, pemuda pendek itu pasti akan berbalik dan membuat penyerangnya menderita. Namun, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Ini karena Linlong, yang tergeletak di tanah, telah bangkit kembali dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan berbentuk bulan sabitnya untuk menyerangnya. Dia bisa meremehkan serangan orang lain, tapi dia tidak berani meremehkan serangan Linlong. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa peduli pada si Tu Feng dan orang lain di belakangnya? Dia hanya bisa mengaktifkan kibulan sabitnya untuk memenuhi ki Linlong. Ledakan lain terdengar dan Linlong terlempar lagi. Tapi sama seperti sebelumnya, Linlong dengan cepat berdiri kembali. Pemuda pendek itu akhirnya mengerti. Linlong di hadapannya ini adalah seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Saat ini, sedikit rasa takut akhirnya muncul di wajahnya. Kali ini, begitu dia mengirim Linlong terbang, tujuh atau delapan aliran kekuatan segera menyerangnya dari belakang. Dia nyaris tidak berhasil berbalik dan mengaktifkan kiberbentuk bulan sabit untuk memblokir setengahnya dan membuat beberapa orang terbang. Namun, sisaki semuanya mengenai tubuhnya. Kali ini, penanganannya tidak semudah sebelumnya. Itu langsung mengenai dia dan membuatnya tersandung dua kaki jauhnya. Bagaimana mungkin orang lain, yang selama ini memandangnya dengan iri, melepaskan kesempatan seperti itu? Dalam sekejap, beberapa aliran kekuatan melesat ke arahnya. Kali ini, dia berhasil mengaktifkan kiberbentuk bulan sabit di tengah kekacauan. Sayangnya, Linlong, yang sudah bangun, tidak membiarkan kiberbentuk bulan sabitnya, yang belum diaktifkan sepenuhnya, menyakiti orang lain. Dia langsung mengaktifkan kiberbentuk bulan sabitnya untuk melarutkan energi kilawannya. Si Tu Feng dan yang lainnya secara alami memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang dengan gelombang kekuatan lainnya. Di bawah serangan seperti itu, pelindung pada tubuh pemuda pendek itu akhirnya tidak dapat menahannya dan langsung meledak. Pemuda bertubuh pendek itu langsung terkena kekerasan dan tewas di tempat. Melihat situasi ini, semua orang menghela nafas lega. Pertempuran ini tidaklah mudah. Meski membunuh lawan, lima orangnya sendiri juga terluka parah. Jika bukan karena Linlong yang menahan mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika mereka bertarung sampai mati. Setelah membunuh pemuda pendek itu, salah satu dari mereka segera keluar dan memberi isyarat agar Tuan Lembah dan yang lainnya masuk, sementara yang lain maju untuk melepaskan ikatan anggota suku yang diikat. Linlong melepaskan senjata rahasia dari pergelangan tangan pemuda pendek itu. Karena dia secara khusus telah memperingatkan yang lain untuk tidak menyerang senjata rahasia di tangan pemuda pendek itu, senjata rahasia itu masih utuh. Alasan Linlong ingin mendapatkan senjata rahasia ini adalah karena dia ingin melihat apakah dia bisa menghancurkannya. Hanya dengan menghancurkan senjata rahasia ini dia bisa melepaskan kekuatan penuh dari senjata rahasia di tangannya. Hanya dengan begitu dia dapat dengan mudah menangani tangjian dan yang lainnya. Kalau tidak, akan terlalu sulit mengalahkan mereka satu per satu. Setelah kehilangan salah satu anggotanya, kemungkinan besar mereka tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Setelah itu, masyarakat suku tersebut mengambil beberapa keperluan dan segera keluar dari Baskom. Kemudian, mereka pergi ke tempat perlindungan yang telah disiapkan suku tersebut bertahun-tahun yang lalu. Perlindungan ini secara alami tidak simen cekungan, tetapi untuk mencegah tangjian dan yang lainnya kembali, mereka hanya bisa melakukan ini. Tempat perlindungannya adalah sebuah gua, tidak jauh dari cekungan. Namun, selama mereka bersembunyi dengan baik, tidak mudah bagi tangjian dan yang lainnya untuk menemukan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang, mereka hanya bisa melakukan ini. Setelah memasuki tempat perlindungan, Master Lembah segera menyediakan tempat yang tenang untuk Linlong dan Master Zuo untuk mempelajari senjata rahasia yang diperoleh dari pemuda pendek itu. Saat ini, orang-orang dari suku tersebut hanya bisa menaruh harapan mereka pada Linlong dan Master Zuo. Jika Linlong dan Master Zuo tidak dapat menghancurkan senjata rahasia itu, dan tangjian serta yang lainnya tidak pergi, atau jika tangjian kembali dan membawa lebih banyak orang, maka suku mereka mungkin benar-benar musnah dari dunia ini. Mengambil alat rahasia pemuda pendek, hal pertama yang diperhatikan Linlong adalah batu kristal di atasnya. Batu kristal ini berbeda dengan batu kristal hijau di sukunya. Warnanya ungu, dan batu kristal itu jelas tidak alami. Sepertinya sudah diproses. Tuan Zuo, pernahkah Anda melihat kristal ini sebelumnya? Linlong segera bertanya. Tidak, Tuan Zuo menggelengkan kepalanya. Sepertinya kristal ini adalah kuncinya, kata Linlong. Tuan Zuo juga mengangguk setuju. 362 Setelah mempelajarinya selama dua jam, keduanya menemukan bahwa susunan rahasia pada alat rahasia telah ditingkatkan sedikit dibandingkan dengan susunan rahasia pada alat rahasia suku. Namun, alat rahasia itu masih mustahil melepaskan energi sebesar itu. Dengan kata lain, yang terpenting adalah batu kristal ungu ini. Pada saat itu, mereka berdua memusatkan seluruh perhatian mereka pada batu kristal ungu ini. Karena Tuan Zuo berkata bahwa dia belum pernah melihat batu kristal seperti itu, itu berarti bahkan jika batu kristal seperti itu ada di lembah 10.000 binatang, akan sangat sulit untuk menemukan dan memperolehnya. Mungkinkah tempat asal Tang Jian dan yang lainnya menghasilkan batu kristal ungu seperti itu? Pikiran seperti itu muncul di benak Linlong, tapi dia berencana untuk mempelajari batu kristal ini secara menyeluruh terlebih dahulu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan pergi ke tempat asal Tang Jian dan yang lainnya. Fokus penelitiannya secara alami adalah pada titik di mana batu kristal ungu itu sepertinya telah diproses kemudian. Bagi Linlong, seorang alkemis, penelitian seperti itu bukanlah masalah. Dia pertama kali memotong sepotong kecil dari batu kristal ungu. Meskipun batu kristal ungu itu keras, tidak masalah bagi Linlong untuk memotongnya sedikitpun. Setelah memotong sepotong kecil, Linlong mulai menggunakan metode analisis dalam alkimia untuk menganalisis potongan kecil kristal ini. Ini tentu saja membutuhkan banyak ramuan dan peralatan obat. Namun, semua ini ada di Runic Space Ring, jadi dia tidak perlu khawatir memasak tanpa nasi. Melihat serangkaian tindakan Linlong, Master Zuo secara alami tercengang. Dia adalah seorang master rahasia, dan pengetahuannya dalam alkimia sangat terbatas. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang dilakukan Linlong? Setelah mendengar penjelasan Linlong, dia tidak bisa tidak mengagumi penguasaan mendalam Linlong dalam bidang alkimia selain mahir dalam studi rahasia. Setelah hampir enam jam, setelah gagal sekali, Linlong sampai pada suatu kesimpulan. Batu kristal ungu ini memang diolah nanti. Itu terbuat dari batu kristal ungu tua yang telah diolah dengan beberapa tanaman obat. Energi di dalam batu kristal ungu tua ini jelas jauh lebih tinggi daripada energi di dalam batu kristal hijau di suku tersebut. Itu juga karena perangkat rahasia pihak lain dapat mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Sayang sekali Tuan Zuo dan yang lainnya juga belum melihat batu kristal ungu tua di lembah sepuluh ribu binatang. Mungkinkah kita hanya bisa melihat dari mana Tang Jian dan yang lainnya berasal? Tuan Zuo dan yang lainnya mau tidak mau bertanya. Mereka sangat khawatir karena tidak ada yang tahu jika ada bahaya di sana. Belum lagi Tang Jian adalah musuh mereka. Jika ada banyak orang di sana dan semuanya mendengarkan Tang Jian, maka akan sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke sana. Setelah merenung sejenak, Lin Long berkata, tidak untuk saat ini. Saudara Lin, apakah kamu menemukan sesuatu? Tuan Zuo, Tuan Lembah, dan yang lainnya sangat gembira. Untuk mengidentifikasi kristal ungu tua, Lin Long dan Master Zuo memanggil Master Lembah dan yang lainnya. Saya tidak membuat penemuan besar apapun. Namun, saya yakin saya bisa mendapatkan sesuatu dari eksperimen saya, kata Lin Long. Meskipun Lin Long tidak yakin, Master Lembah dan yang lainnya merasa sedikit lebih nyaman setelah mendengar kata-kata Lin Long. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak percaya diri sama sekali. Baiklah, kalau begitu kita keluar, kalian bisa mempelajarinya perlahan di dalam. Dengan itu, Master Lembah dan yang lainnya berjalan keluar, meninggalkan Lin Long dan Master Zuo. Lin Long terus bereksperimen. Idenya adalah menggunakan metode pihak lain untuk memurnikan batu kristal ungu tua untuk memurnikan batu kristal hijau di suku tersebut. Secara teoritis, seharusnya ada beberapa efek, tapi dia hanya akan tahu apa efeknya setelah dia membuatnya. Ini wajar saja karena metode pihak lain telah menginspirasinya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan berpikir untuk menggunakan metode ini untuk meningkatkan dan merangsang energi batu kristal. Selanjutnya, Lin Long mencurahkan seluruh energinya untuk eksperimen ini. Sebelum dia menyadarinya, dua hari telah berlalu. Selama dua hari ini, dia hampir tidak tidur. Sayangnya, meski sudah mencoba berbagai macam bahan baku, ia tetap tidak bisa menstimulasi energi batu kristal hijau tersebut. Dalam dua hari ini, Tang Jian, yang tidak dapat menemukannya, telah berusaha keras untuk kembali ke Baskom. Tang Jian dan yang lainnya, yang tidak dapat menemukannya, membakar sebagian besar rumah batu mereka dicekungan dengan marah. Tidak hanya itu, dua orang yang keluar untuk menyelidiki juga ditemukan oleh Tang Jian dan dibunuh di tempat. Untungnya, yang lain pergi tepat waktu dan tidak meninggalkan jejak apapun. Tang Jian tidak menemukan tempat persembunyian mereka, jika tidak mereka akan berada dalam bahaya. Namun, hanya karena Tang Jian tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu bukan berarti mereka tidak akan pernah dapat menemukannya. Ada terlalu banyak orang di suku tersebut, dan mereka saat ini dapat menggunakan persediaan yang disimpan sebelumnya untuk hidup. Setelah persediaan ini habis, mereka harus pergi berburu. Pada saat itu, peluang untuk ditemukan akan meningkat pesat. Dengan kata lain, mencari jalan keluar baru adalah hal yang mendesak. Beberapa hari berlalu, dan pada hari kelima, Linlong akhirnya menemukan sesuatu. Dia menemukan bahwa kristal hijau yang dimurnikannya dengan beberapa bahan berbeda dapat melepaskan setengah energi kristal ungu. Namun, setiap kali dia memurnikannya, dia perlu mengonsumsi dua kristal hijau. Meskipun konsumsinya sangat besar, dan energi akhir hanya sebanding dengan setengah dari batu kristal ungu, kemajuan semacam ini sudah cukup untuk membuat Master Lembah dan yang lainnya bahagia. Lagipula, mereka punya banyak orang. Meski mereka masih belum bisa mengalahkan pihak lain dengan metode baru, mereka bisa menggunakan serangan gelombang manusia. Pada saat itu, Master Lembah meminta Linlong untuk memurnikan sejumlah besar kristal hijau. Pemurnian dalam jumlah besar bukanlah tugas yang mudah. Selain membuat senjata rahasia, butuh enam hari penuh bagi Linlong dan Master Zuo untuk melengkapi 30 orang di suku tersebut dengan senjata rahasia baru. Selain itu, saat membuat senjata rahasia, Linlong dapat meminta bantuan guru Zuo. Jika tidak, Linlong memerlukan setidaknya beberapa hari untuk melakukannya sendiri. Setelah melengkapi senjata rahasia, Linlong dan 30 orang di suku tersebut secara alami mencari masalah dengan Tang Jian. Tang Jian dan yang lainnya masih tinggal di lembah 10.000 binatang hari ini. Mereka menghabiskan sepertiga hari untuk mencari orang-orang di suku mereka, dan sisanya di lembah. Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah selain kelompok Tang Jian, tidak ada orang lain yang datang ke lembah binatang. Jika tidak, mereka akan tetap khawatir meskipun mereka memiliki senjata rahasia baru. Bagaimanapun, senjata rahasia mereka masih jauh lebih rendah daripada milik pihak lain. Karena mereka tahu bahwa hanya Tang Jian dan yang lainnya yang ada di dalam Baskom, sekelompok orang tidak menyembunyikan jejak mereka ketika mereka keluar dari Baskom. Sebaliknya, mereka terbang dengan anggun. Ketika Tang Jian dan yang lainnya menemukan mereka, mereka segera keluar dari suku dan menemui mereka di tepi rawa. Yo, aku tidak menyangka kamu tidak takut mati dan datang kepadaku secara pribadi. Kalau begitu, aku, Tang Jian, tidak akan sopan. Aku secara pribadi akan mengirimmu ke sana. Melihat mereka, Tang Jian tersenyum bangga. 363 Setelah bertukar beberapa kata, kedua kelompok orang itu secara alami mulai berkelahi. Tang Jian jelas yang terkuat di antara berlima, jadi Linlong langsung pergi mencari Tang Jian. Adapun 30 orang lainnya juga mencari lawannya sendiri. Karena kelemahan alat rahasia, orang-orang di suku tersebut mengadopsi taktik gelombang manusia, beberapa orang melawan satu orang. Si Tu Feng juga termasuk di antara 30 orang tersebut. Awalnya, Linlong tidak ingin Si Tu Feng datang, tetapi alat rahasia yang diateliti juga bias terhadap ahli dalam aspek Qi yang mendalam. Si Tu Feng, yang menggunakan alat rahasia baru, jelas jauh lebih kuat dari yang lain. Ditambah dengan karakter Si Tu Feng, bagaimana mungkin dia tidak datang. Tang Jian belum pernah bertarung dengan Linlong sebelumnya, jadi dia tidak menganggap serius Linlong. Melihat Linlong bergegas mendekat, dia dengan santai menebas dengan gelombang energi. Dia bahkan tidak mengaktifkan energi bulan sabit. Alasan kenapa dia meremehkan Linlong adalah karena dia tidak tahu berapa banyak suku yang telah dia kalahkan di pertempuran sebelumnya menggunakan metode ini. Bagaimana Linlong bisa memperhatikan serangan seperti itu? Perisai pelindung sederhana sudah cukup untuk memblokir serangan Tang Jian. Saat ini, Tang Jian hanya memperhatikan lawan di depannya. Dia mengangkat tangannya, dan energi bulan sabit segera diaktifkan olehnya. Linlong merespons dengan energi bulan sabit juga. Setelah terjadi ledakan, energi Linlong langsung dipecah oleh lawan, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung terlempar. Meskipun alat rahasia baru itu bias terhadap orang yang menggunakan Ki Mendalam, energi alat rahasia yang diaktifkan oleh Linlong masih jauh lebih lemah daripada Tang Jian, jadi tentu saja, dia bukanlah lawan Tang Jian. Meskipun Tang Jian mengirim Linlong terbang dengan satu gerakan, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa kekuatan Linlong sebenarnya jauh lebih tinggi daripada siapapun yang pernah dia temui sebelumnya. Namun, ia hanya sedikit terkejut, karena ia yakin Linlong yang terkena pukulannya sama sekali tidak memiliki peluang untuk selamat. Oleh karena itu, dia segera menoleh ke samping untuk menghadapi seseorang yang sedang mengepung salah satu temannya dengan beberapa orang lainnya. Namun tak lama kemudian, dia terkejut karena kekuatan orang tersebut juga jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saat dia memikirkan hal ini, dia dengan cepat melihat sekeliling dan ekspresinya berubah drastis. Itu karena kekuatan semua orang jelas meningkat. Sebelumnya, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Tapi sekarang, mereka benar-benar bisa mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk menghadapi mereka. Yang membuat ekspresinya semakin suram adalah Linlong, yang seharusnya dibunuh olehnya dalam satu gerakan, malah berdiri lagi. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Mungkinkah orang-orang ini mempunyai semacam metode pertahanan khusus untuk melindungi diri mereka dari bahaya? Pikiran ini segera muncul di benak Tang Jian. Jika itu yang terjadi, pertarungan mereka akan penuh dengan kemungkinan yang suram. Untungnya, salah satu musuh di dekatnya terlempar dan terluka, menghilangkan kekhawatirannya. Orang itu pasti beruntung bisa menghindari serangan fatal. Tang Jian berpikir sendiri sambil menatap Linlong. Segera, kekuatan berbentuk bulan sabit lainnya melesat ke arah Linlong. Untuk menghindari kecelakaan, kali ini, dia memfokuskan pikirannya dan mengaktifkan energinya sepenuhnya. Kali ini, saya tidak percaya Anda bisa bertahan. Dengan langkah ini, Tang Jian yakin Linlong pasti tidak akan selamat. Namun, apa yang tidak dia duga adalah meskipun Linlong terlempar dan terlihat lebih menyedihkan dari sebelumnya, dia dengan cepat berdiri lagi. Ini. Kali ini, Tang Jian benar-benar tercengang. Bisa dimengerti kalau dia baik-baik saja sekali, tapi agak aneh jika itu terjadi untuk kedua kalinya. Namun, dia bukanlah seseorang yang percaya pada tahayul. Oleh karena itu, dia segera bergegas ke sisi Linlong dan sekali lagi menyerang Linlong dengan kekuatan berbentuk bulan sabit yang telah dia aktifkan. Linlong baru saja bangun ketika dia melihat kekuatan pihak lain datang ke arahnya. Masih merasa sedikit pusing, dia dengan cepat mengaktifkan pelindungnya. Meskipun teknik tubuhnya juga bisa menahan serangan pihak lain, masih lebih aman jika memiliki pelindung. Bang! Dengan suara keras, Linlong, yang baru saja mengaktifkan pelindungnya, langsung terkena kekuatan pihak lain. Energi kuat itu langsung menghempaskannya ke tanah, menyebabkan debu dan kerikil naik dalam sekejap. Saya tidak percaya Anda dapat bertahan saat ini. Setelah debu meredah, Tang Jian segera berjalan ke sisi lubang besar yang telah dihancurkan Linlong. Namun, setelah melihat ke dalam tanah, tidak ada seorang pun di dalam. Tidak baik, setelah menangis di dalam hatinya, dia buru-buru mengaktifkan pelindungnya. Pada saat inilah kekuatan dari samping menyerang tubuhnya dari belakang. Dengan, ledakan, dia langsung terlempar sejauh 7 hingga 8 kaki. Ternyata Linlong memanfaatkan debu tersebut dan melompat keluar dari lubang dan bersembunyi ke samping. Tang Jian hanya mengira Linlong pasti tidak akan bisa melarikan diri, jadi dia langsung diserang oleh Linlong. Namun, untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan mengaktifkan pelindungnya tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Setelah berhasil dalam satu gerakan, Linlong secara alami ingin mengejar dan menyerang dengan ganas. Dia sekali lagi mengejar Tang Jian dan mengaktifkan kekuatan berbentuk bulan sabit untuk menebas punggung pihak lain. Namun, reaksi Tang Jian sangat cepat. Dia berbalik dan menyambut kekuatan itu dengan memutar tubuhnya. Sebagai pemimpin dari orang-orang ini, kekuatannya secara alami tidak lemah. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan Linlong tersandung mundur lebih dari sepuluh langkah. Adapun Tang Jian, tubuhnya hanya sedikit bergoyang. Meskipun dia lebih unggul, ekspresi Tang Jian sangat jelek karena pria di depannya memiliki kemampuan bertahan yang berlebihan. Dia tidak bisa membunuhnya sama sekali. Dalam hal ini, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat dia. Karena energi senjata rahasianya cepat atau lambat akan habis, ketika saatnya tiba, dia pasti akan dipukuli oleh pihak lain. Tatapannya beralih ke kedua sisi, dan ekspresi Tang Jian menjadi lebih buruk. Pasalnya, dalam beberapa pertempuran, rakyatnya dirugikan. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain, tetapi kekuatan mereka tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Namun, untungnya, orang lain tidak senormal orang di depannya. Kalau tidak, rakyatnya pasti sudah lama dikalahkan. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya. Mengetahui bahwa dia dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk mengalahkan pihak lain, Tang Jian berbalik dan terbang keluar dari rawa. Situasi ini mengejutkan Lin Long. Dia tidak berharap pihak lain bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain melarikan diri dengan mudah? Alasan terbesarnya adalah begitu pihak lain kembali dan memanggil lebih banyak orang, itu pasti akan menjadi bencana bagi suku tersebut. Karena itu, tanpa pikir panjang, dia langsung mengejar pihak lain. Begitu dia meninggalkan rawa, Tang Jian segera menyingkirkan pesawatnya dan bergegas menuju gua sebelumnya. Meski kecepatan pesawatnya cepat, ada binatang buas di langit yang bisa terbang. Menggunakan pesawat di luar sama saja dengan mencari kematian. 364. Keduanya segera sampai di gua satu demi satu. Melihat Lin Long sedang mengejar, Tang Jian memasuki gua tanpa ragu-ragu. Lin Long mengikuti dari belakang dan bergegas masuk. Dia belum pernah memasuki gua yang diciptakan oleh runik are ini sebelumnya. Sekarang setelah dia masuk, Lin Long menyadari bahwa gua itu terlihat cukup dalam. Di tengah jalan, Lin Long semakin tercengang karena dia menyadari ada dinding batu yang menghalangi jalannya. Kemana perginya Tang Jian? Begitu pemikiran ini muncul di benaknya, dia dapat mengetahui dari tanda samar yang berkedip di dinding batu bahwa dinding batu ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh runik are. Dengan kata lain, tembok batu seperti itu tidak ada sama sekali. Dia mencoba mengulurkan tangan dan menyentuhnya, tapi tidak ada sentuhan sama sekali. Benar saja, itu hanyalah ilusi. Lin Long tidak ragu-ragu dan segera bergegas mendekat. Dengan penundaan seperti itu, tidak ada jejak Tang Jian di depannya. Dia buru-buru meningkatkan kecepatannya dan mengejar ke depan. Setelah mengejar keluar gua, Lin Long menemukan dirinya setengah jalan mendaki gunung. Ada pepohonan yang menjulang tinggi di mana-mana di depannya. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Tang Jian. Sambil berpikir, dia langsung melompat ke atas batu besar di sampingnya. Tinggi batu ini setidaknya tujuh hingga delapan kaki. Ketika dia sampai di puncak batu itu, dia melihat hamparan pegunungan tak berujung di depannya. Ada banyak tumbuhan subur di pegunungan. Jelas sekali, terdapat lebih banyak tumbuhan di dunia ini dibandingkan di lembah sepuluh ribu binatang. Pada saat itulah Lin Long mendengar auman macan kumbang hitam yang datang dari jauh. Berpikir bahwa Tang Jian pasti bertemu dengan macan kumbang, dia segera mengejar ke arah itu. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat asal suara itu. Melihat ke depan dari antara pepohonan, dia melihat Tang Jian terjerat oleh dua macan kumbang hitam beberapa meter jauhnya. Senang, Lin Long buru-buru mengejarnya. Namun, begitu dia mendarat, Lin Long menyesalinya karena dia menyadari bahwa sebenarnya ada lebih dari sepuluh macan kumbang hitam yang bergegas ke arah mereka. Mengapa ada begitu banyak macan kumbang? Lin Long tertegun sejenak. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak macan kumbang, jadi dia bahkan tidak menyangka akan dikepung oleh begitu banyak macan kumbang. Jika dia tahu ada kemungkinan seperti itu, dia akan lebih berhati-hati sekarang. Setelah mengutuk dalam hatinya, Lin Long buru-buru berlari kembali ke arahnya sebelum dia dikelilingi oleh macan kumbang hitam ini. Saat ini, dia tidak peduli tentang Tang Jian. Reaksi Lin Long cepat, tapi macan kumbang hitam itu sudah melihatnya. Bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Dari jejak macan kumbang yang mengejar di belakangnya, dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa setidaknya ada lima atau enam macan kumbang yang mengejarnya. Lin Long berencana untuk kembali ke gua. Dengan begitu, dia mungkin bisa menggunakan susunan rahasia ilusi untuk memblokir macan kumbang. Namun, saat dia mendekati gua dan hendak berbalik, dua macan kumbang hitam lainnya tiba-tiba berlari keluar dari arah itu. Untuk sesaat, Lin Long tidak punya pilihan selain mengubah arahnya dan bergegas maju. Macan kumbang hitam ini tidak lambat. Meskipun dia sudah berlari sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa melepaskannya. Untungnya, selain keduanya yang bergabung kemudian, tidak ada macan kumbang hitam yang bergabung di sepanjang jalan. Namun, sudah ada tujuh macan kumbang yang mengejarnya. Jumlah seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi sama sekali, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Tanpa sadar, dia telah berlari kencang di hutan selama satu jam. Karena panik, dia bahkan tidak tahu kemana dia berlari. Setelah berlari sekian lama, macan kumbang hitam di belakangnya masih mengejarnya. Yang membuat Lin Long paling tertekan adalah selain kuat, macan kumbang hitam ini juga memiliki daya tahan yang luar biasa. Meskipun dia mengolah dan Tian rekod, dia tidak yakin bisa menyingkirkan macan kumbang hitam ini jika dia terus berlari seperti ini. Sepanjang perjalanan, Lin Long juga melihat banyak binatang buas lainnya. Yang mengejutkannya adalah binatang buas ini sebenarnya lebih kuat dari macan kumbang hitam ini. Namun, sepertinya ada terlalu banyak macan kumbang hitam, jadi binatang buas ini dengan hati-hati mundur ke samping ketika mereka melihat macan kumbang dan tidak ikut campur dengan cara apapun. Mengapa ada begitu banyak macan kumbang? Mungkinkah karena macan kumbang sebelumnya dan anak macan kumbang dibantai oleh Tang Jian dan yang lainnya. Sejujurnya, jika Tang Jian dan yang lainnya bersama, mereka tidak akan takut dengan macan kumbang hitam ini. Namun, dengan perbedaan jumlah yang begitu besar, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melarikan diri. Dalam proses melarikan diri, Lin Long secara alami berpikir untuk menggunakan perangkat terbang rahasia. Namun, ketika dia melihat beberapa binatang buas terbang di langit dari waktu ke waktu melalui puncak pohon, dia menyerah pada metode yang berisiko tersebut. Setelah berlari 10 menit lagi, Lin Long tiba-tiba menemukan kabut merah muda di depannya. Dia mengira itu adalah serbuk sari, jadi Lin Long tidak peduli dan terus berlari ke depan. Semakin jauh dia berlari, kabutnya semakin tebal. Melihat situasi ini, Lin Long langsung mengerutkan kening. Karena tidak mungkin ada begitu banyak serbuk sari. Pada saat itulah dia tiba-tiba merasa pusing. Kabut ini beracun. Dia tiba-tiba terkejut. Teknik tubuhnya dapat menekan racun sampai batas tertentu, tapi dia masih memiliki reaksi seperti itu dalam keadaan seperti itu. Ini menunjukkan betapa kuatnya racun kabut ini. Dia tidak berani gegabuh dan langsung menelan obat penawarnya. Begitu penawarnya masuk ke perutnya, dia merasa jauh lebih nyaman. Celaka? Celepuk celaka? Pada saat itulah macan kumbang hitam yang mengejar tanpa henti di belakangnya juga jatuh ke tanah. Tampaknya racun dari kabut ini memang kuat. Bahkan macan kumbang hitam ini tidak dapat menahannya. Lin Long tidak bisa menahan nafas lega ketika macan kumbang hitam yang mengejar tanpa henti kehilangan kemampuan untuk bertarung. Setelah memastikan bahwa macan kumbang hitam ini semuanya telah jatuh, Lin Long berhenti dan berbalik untuk berjalan ke arah mereka. Benda-benda yang ada di macan kumbang hitam ini semuanya adalah harta karun. Dia tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun, pada saat itulah sebatang pohon yang tampaknya tidak berbahaya tiba-tiba bergerak. Cabang-cabangnya tiba-tiba melengkung ke arah Lin Long seperti tentakel. Karena lengah, Lin Long langsung terbungkus dahan pohon ini seperti pangsit. Lin Long buru-buru menggunakan kinya untuk berjuang sekuat tenaga. Namun, yang mengejutkannya adalah cabang-cabang pohon ini sangat kuat. Meskipun kekuatannya saat ini telah mencapai realm martial overload, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Dia buru-buru mengaktifkan alat rahasia di tangannya, berharap energi bulan sabit alat rahasia itu dapat memotong cabang-cabang pohon. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena dia tidak bisa mengaktifkan alat rahasia itu sama sekali. Dia melihat alat rahasia di lengannya dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ini karena kristal pada alat rahasia itu redup. Jelas sekali energinya terbatas dalam kabut ini. Kinya tidak berguna, dan dia tidak memiliki alat rahasia. Lin Long bingung sejenak karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan cara untuk menangani pohon ini. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Lin Long masih belum bisa memikirkan solusinya. Yang membuatnya semakin tertekan adalah seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa obat penawar yang baru saja ia konsumsi tidak ada gunanya. Kepalanya menjadi sedikit pusing lagi. Mengetahui bahwa dia hanya bisa meminum pil penawar racun, dia buru-buru mencoba melepaskan salah satu tangannya untuk mengambil pil penawar racun. Siapa sangka saat ini terdengar suara, Pak, dan sebatang pohon lain justru terbang, langsung menjebak tangannya. Saat ini, dia benar-benar tidak berbeda dengan pangsit. Apakah aku, Kaisar Wu, akan terjatuh di tempat aneh ini? Lin Long benar-benar tidak berdaya. Sejujurnya, dia telah berkeliaran di benua langit caotik selama bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya, tapi dia belum pernah ke tempat aneh seperti itu. Ta, ta, ta. Tiba-tiba, suara seseorang berjalan terdengar dari kabut di depannya. Mendengar suara ini, mata Lin Long mau tidak mau berbinar. Saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi dan langsung berteriak. Pihak lain jelas mendengar teriakan Lin Long, jadi suara langkah kaki orang itu perlahan mendekatinya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kecepatan berjalan pihak lain sangat lambat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Lin Long akhirnya melihat pihak lain. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain berjalan begitu lambat. Tampaknya pihak lain juga diracuni, dan tubuhnya bergoyang, seolah dia bisa jatuh kapan saja. Itu adalah seorang gadis muda dengan kulit putih dan fitur luar biasa. Dia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, dan dia juga mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Lin Long hanya meliriknya, lalu matanya terfokus pada tangan pihak lain. Ini karena pihak lain sedang memegang belati tajam. Belati ini terlihat sangat biasa, tetapi apakah berguna untuk melawan tentakel seperti itu? Lin Long mau tidak mau memikirkan hal ini. Tentu saja, sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan hal ini. Sebaliknya, dia seharusnya khawatir apakah gadis itu bisa berjalan ke sisinya. Untungnya, saat dia hendak pingsan, gadis itu akhirnya berjalan ke sisinya. Gadis itu tampak linglung, tetapi setelah melirik wajah Lin Long, dia masih mengangkat belati di tangannya dan menebas tentakel pohon itu. Yang mengejutkan Lin Long, meskipun belati itu tampak biasa saja, belati itu menembus tentakel pohon seperti pisau yang memotong tahu. Kemanapun ia melewatinya, tentakel pohon itu terpotong. Setelah tentakel tersebut dipotong, mereka langsung menyemburkan cairan berwarna hijau. Yang lebih mengejutkan Lin Long adalah ketika semua tentakelnya dipotong, pohon itu layu dalam sekejap mata dan berubah menjadi genangan cairan hijau. Apakah ini masih sebatang pohon? Lin Long tercengang. Setelah memotong tentakelnya, gadis itu jatuh ke tanah. Mengetahui bahwa pihak lain telah diracuni, Lin Long buru-buru mengeluarkan pil penawar racun, membuka paksa mulut cerinya, dan memberikannya padanya. Setelah itu, dia juga mengambil satu dan menelannya sendiri. Begitu dia menelannya, rasa pusingnya langsung hilang. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana satu pil detoksifikasi tidak akan bertahan lama, senyuman pahit muncul di wajahnya. Meskipun dia memiliki banyak penawarnya, jika dia tidak bisa keluar dari kabut ini, itu akan sia-sia karena suatu hari dia akan kehabisan penawarnya. Sekarang, dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan gadis ini setelah bangun tidur. Tidak lama kemudian, gadis yang telah meminum obat penawar Lin Long akhirnya terbangun. Terima kasih, Tuan Muda. Melihat Lin Long di depannya, dia mengerti bahwa dialah yang menyelamatkannya. Setelah duduk, dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Aku juga harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku baru saja terjebak oleh pohon itu. Lin Long tersenyum pahit. Nama saya Liu Ruolan. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan Muda? Gadis itu bertanya. Lin Long. Lin Long menganggup, lalu bertanya, tempat apa ini? Bagaimana kita bisa keluar dari kabut ini? Meski ada banyak pertanyaan di benaknya, Lin Long tetap memilih pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Ini hutan kabut merah, kata gadis itu. Hutan kabut merah. Tuan Muda Lin, Anda seharusnya dari dunia luar, kan? Gadis itu mengedipkan matanya yang besar ke arah Lin Long dan bertanya dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Ya, kata Lin Long. Setelah mengalami kejadian di lembah binatang, dia tidak terkejut. Namun, apakah kamu sering bertemu orang dari dunia luar di sini? Lin Long bertanya lagi. Tidak, sepertinya sudah beberapa ratus tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Gadis itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, itu hanya karena semua orang di suku harus mempelajari pengetahuan semacam ini. Itu sebabnya menurutku begitu saat pertama kali melihatmu. Beberapa ratus tahun, Lin Long sedikit terdiam. Hutan kabut merah ini adalah tempat yang aneh. Hutan kabut merah ini sudah muncul sejak awal sejarah. Akan muncul tiba-tiba, lalu hutan kabut merah ini akan muncul. Namun untungnya hutan kabut merah ini jarang muncul. Terkadang, ada tanda-tanda kemunculannya. Alasan kenapa aku terjebak terutama karena aku terlalu ceroboh. Kata Liu Ruolan. Lalu apakah ada jalan keluarnya? Lin Long menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Tidak, tidak ada jalan keluar. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Lalu apakah itu akan hilang setelah jangka waktu tertentu? Lin Long bertanya lagi. Waktu hilangnya tidak pasti. Namun menurut catatan sejarah, waktu terpendek adalah sebulan, dan paling lama adalah beberapa tahun. Kata gadis itu. Mendengar ini, keringat dingin mengucur di dahi Lin Long. Menurut tingkat konsumsi penawarnya, sebulan saja tidak akan cukup, apalagi beberapa tahun. Lalu apakah ada cara untuk keluar dari sini hidup-hidup? Lin Long bertanya lagi. Ada jalan, tapi apakah kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Itu tergantung takdir. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah gadis itu. Setelah beristirahat sebentar, dia memulihkan kekuatannya dan segera berdiri. Kemudian, dia berkata kepada Lin Long, kita hanya bisa bertahan hidup jika kita menemukan tempat di hutan kabut merah yang kabutnya lebih tipis. Ini seharusnya tempat yang kabutnya lebih tipis, kan? Lin Long berkata setelah membandingkan lingkungan sekitar. Karena kabut di sekitar mereka sangat tebal, hanya saja tempat ini tampak lebih tipis. Siapa sangka gadis itu akan menggelengkan kepalanya? Tidak di sini. Sepertinya ada jejak angin bertiup ke arah ini. Kabut hanya akan semakin tebal di kemudian hari. Mendengar kata-kata gadis itu, Lin Long memperhatikan hal ini. Dengan kata lain, selama kita berjalan sesuai arah angin, kita akan bisa menemukan tempat yang kabutnya lebih tipis. Mata Lin Long berbinar. Belum tentu, arah angin bisa berubah sewaktu-waktu. Kata gadis itu. Mendengar perkataan gadis itu, Lin Long terdiam. Tapi apapun yang terjadi, kita hanya bisa melakukan ini. Dengan itu, gadis itu berjalan mengikuti arah angin. Lin Long buru-buru mengikuti di belakangnya. 366 Melihat tentakel yang tiba-tiba menyapu, Lin Long buru-buru mengambil Valetsun Divine Sword yang sudah dia pegang di tangannya dan menebas tentakelnya. Namun, tentakelnya sangat kuat. Meski dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya berhasil mematahkan dua atau tiga di antaranya. Saat itu, masih ada lebih dari 10 tentakel yang melilitnya. Pedang ilahi Valetsun miliknya juga jatuh ke tanah pada saat ini. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah Liu Ruolan tidak menyukainya. Belati yang tampak biasa di tangan Liu Ruolan sangat tajam saat ini. Tentakel yang melingkar ke arahnya langsung terpotong olehnya. Kemudian, pohon yang membungkusnya langsung layu dan berubah menjadi genangan cairan berwarna hijau. Hanya pohon yang melilit Linlong yang masih berdiri tegak. Selanjutnya, Liu Ruolan membantu Linlong memotong tentakel yang melilitnya. Selanjutnya pohon yang melilit Linlong layu dan akhirnya berubah menjadi cairan berwarna hijau. Nona Liu, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang berbeda pada belatimu? Linlong menatap belati di tangan Liu Ruolan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Belati ini diolesi dengan sari rumput King Yuan. Jus semacam ini adalah musuh alami pohon-pohon ini. Itulah mengapa efeknya sangat besar, kata Liu Ruolan. Linlong melihat lebih dekat. Benar saja, belati itu memantulkan cahaya biru muda. Itu pasti karena sari rumput King Yuan yang dioleskan di atasnya. Sejujurnya, meskipun Linlong adalah seorang alkemis, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang rumput King Yuan. Kalau begitu, apakah kamu masih membawa rumput King Yuan? Linlong buru-buru bertanya. Mereka pasti akan menemukan lebih banyak pohon seperti ini. Dia tidak menginginkan bantuan Liu Ruolan setiap saat. Tentu saja, akan lebih baik jika Liu Ruolan dapat membantu, tetapi akan sangat buruk jika Liu Ruolan juga gagal. Tidak, Liu Ruolan menggelengkan kepalanya. Linlong mau tidak mau merasa kecewa. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Rumput King Yuan biasanya ditemukan di hutan kabut merah. Selama kamu memperhatikannya dengan cermat, kamu akan menemukannya. Kata-kata Liu Ruolan membuatnya menghela nafas lega. Selanjutnya, mereka berdua terus berjalan mengikuti arah angin, mencari rumput King Yuan sambil berjalan. Wajar saja mereka diserang oleh banyak pohon besar di sepanjang jalan. Suatu ketika, empat pohon besar menyerang mereka secara bersamaan. Kali ini, bahkan Liu Ruolan pun tersapu. Untungnya, dia tidak melepaskan belati di tangannya dan memotong tentakelnya tepat waktu. Jika tidak, mereka tidak akan dapat meminta bantuan meskipun mereka menginginkannya. Setelah dua jam, keduanya akhirnya menemukan sebatang rumput King Yuan. Rumput King Yuan tingginya hanya satu inci, dan ada beberapa daun seukuran telapak tangan yang tumbuh di atasnya. Liu Ruolan memetik daunnya dan menghancurkannya, lalu memberi isyarat kepada Linlong untuk mengoleskan jusnya pada pedang matahari ungu. Setelah Linlong melakukan apa yang diperintahkan, memang ada efeknya. Begitu roh yang ungu di tangannya bersentuhan dengan tentakel, tentakel itu terpotong di tempat. Efeknya bahkan lebih baik daripada belati di tangan Liu Ruolan. Dengan cara ini, pohon-pohon tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka berdua. Pohon raksasa itu bukanlah ancaman, tapi yang membuat Linlong khawatir adalah dia tidak punya banyak obat penawar yang tersisa. Namun, mereka tetap tidak dapat menemukan tempat yang kabutnya lebih tipis. Saat ini, Linlong tertegun karena menyadari ada seekor kelinci yang berdiri tidak jauh di depannya. Kelinci ini berwarna seputih salju dan memiliki sepasang mata yang sangat cerdas. Tentu saja, yang paling mengejutkan Linlong adalah kelinci ini tidak diracuni oleh kabut. Perlu diketahui bahwa macan kumbang langsung diracuni oleh kabut. Kelinci yang kental salju, Liu Ruolan berteriak kaget. Kenapa? Apakah ada yang berbeda dengan kelinci ini? Linlong bertanya dengan tergesa-gesa. Kelinci ini secara alami tahan terhadap kabut semacam ini. Namun, ia pun akan keracunan jika terjebak dalam kabut ini, kata Liu Ruolan. Saat dia mendengar ini, Linlong sedikit kecewa. Lagipula, kalau memang begitu, kelinci ini tidak akan banyak membantu sama sekali. Namun kelinci ini memiliki kemampuan khusus. Ia dapat dengan mudah menemukan tempat yang menguntungkan di hutan kabut merah. Selama kita mengikutinya, kita akan dapat menemukan tempat yang kabutnya lebih tipis. Mata Liu Ruolan bersinar karena kegembiraan. Mata Linlong juga berbinar. Segera, mereka berdua mengikuti di belakang kelinci salju. Kelinci salju juga merupakan sejenis binatang buas. Baginya, Linlong dan Liu Ruolan adalah musuh alaminya. Namun, saat ini tidak ada waktu untuk berurusan dengan Linlong dan Liu Ruolan. Setelah mengikuti kelinci salju selama setengah jam, keduanya akhirnya menghela nafas lega karena kepadatan kabut di depan mereka semakin tipis. Ketika mereka sampai di tempat yang kabutnya paling tipis, kelinci salju berhenti. Pada saat ini, ia berbalik dan menatap Linlong dan Liu Ruolan. Linlong mengerutkan kening saat melihatnya dan berkata kepada Liu Ruolan, Nona Liu, meskipun kabut di sini paling tipis, kabutnya masih sangat beracun. Jika kita terus tinggal di sini, pada akhirnya kita akan diracuni olehnya. Jangan khawatir, Tuan Mudalin. Saya punya beberapa cara untuk mengatasi kabut tipis ini. Selama hutan kabut merah tidak bertahan lama, kita akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Liu Ruolan berkata dengan tenang. Dibandingkan sebelumnya, dia jelas jauh lebih percaya diri setelah menemukan tempat ini. Namun, sebelum itu, kita harus menyingkirkan kelinci salju ini terlebih dahulu. Kata Liu Ruolan. Linlong mengangguk. Lagi pula, meskipun kelinci salju terlihat jinak, ia tetap agresif. Meninggalkan binatang buas di sisi mereka adalah sebuah ancaman. Meskipun mereka mengandalkan kelinci salju untuk datang ke sini, mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya. Tanpa diduga, sebelum mereka bisa melakukan apapun, kelinci salju sudah bergegas menuju mereka. Saat ini, terjadi perubahan mendadak. Sebuah tentakel hijau tiba-tiba terbang keluar dari tanah tempat kelinci salju berada. Ada mulut aneh di kepala tentakel. Tentakel itu bergerak secepat kilat dan dalam sekejap mata, ia menggigit kelinci salju di udara dan menelannya. Bangun! Di saat yang sama, terdengar suara dari tanah. Kemudian, sesosok makhluk besar muncul dari dalam tanah. Seluruh tubuh raksasa ini berwarna hijau, dan setidaknya ada lusinan tentakel aneh di tubuhnya. Selain mulut pada tentakel tersebut, ia juga memiliki mulut yang lebarnya setidaknya sepuluh kaki, dan terdapat dua baris gigi tajam di mulutnya. Tentakel yang baru saja menelan kelinci salju bergerak mundur dan mengirim kelinci salju langsung ke dalam mulut besar ini. Meskipun kelinci salju meronta, ia tidak dapat menahan mulut sebesar itu. Hanya dalam beberapa gerakan, kelinci salju langsung ditelan monster tersebut. 367. Binatang raksasa bertangan seribu, Linlong mengerutkan alisnya. Ia sangat gagah berani, dan ia adalah binatang buas yang hidup di hutan kabut merah. Ada pepatah di suku tersebut bahwa Anda pasti akan mati jika bertemu dengan binatang ini di hutan. Menurut seorang pejuang pemberani dari suku yang cukup beruntung untuk melarikan diri, lebih dari 10 dari mereka bertemu dengan binatang buas ini di hutan, dan mereka bahkan tidak dapat menahannya untuk satu putaran. Mereka langsung dibungkus oleh tentakel binatang itu dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Saat Liurwolan berbicara, dia memberi isyarat agar Linlong melarikan diri. Di saat yang sama, dia berbalik dan lari. Meski begitu, saat ini tentakel binatang raksasa berlengan seribu sedang mendatangi mereka secepat kilat. Linlong segera tegang. Tentakel binatang raksasa berlengan seribu terlalu cepat, dan sangat fleksibel, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dengan sekilas berpikir, dia menendang Liurwolan dan mengirimnya terbang menjauh. Pada saat yang sama, dia berteriak, lari. Liurwolan selamat, tetapi Linlong, yang terjebak di tempat, langsung terbungkus oleh tentakel binatang raksasa bertangan seribu. Sebelum dia sadar kembali, mulut aneh tentakel itu sudah menghisapnya. Dia tidak bisa bergerak satu inci pun meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah itu, tentakel membungkusnya dan mengirimnya ke dalam mulut raksasa. Dalam sekejap mata, Linlong telah menghilang ke dalam mulut binatang raksasa bertangan seribu. Liurwolan gemetar saat melihat ini. Dia benar-benar ingin menyelamatkan Linlong, tapi dia tahu dia tidak cukup mampu, dan dia hanya akan mendekati kematian jika dia terus maju. Tuan Mudalin, terima kasih, Liurwolan langsung menangis. Linlong, yang digigit oleh binatang raksasa bertangan seribu, tidak akan menyerah begitu saja. Sebelum digigit, dia sudah mengaktifkan teknik tubuhnya. Mengingat teknik tubuhnya yang kuat, binatang raksasa bertangan seribu tidak dapat menggigitnya tidak peduli seberapa tajam giginya. Meskipun binatang raksasa bertangan seribu tidak dapat menggigitnya, ia tetap menelan Linlong setelah mengunyah beberapa saat. Ia ingin merusak Linlong yang aneh itu melalui lendir kuat di perutnya. Kemampuan gerak peristaltik pencernaan binatang raksasa berlengan seribu terlalu kuat, sehingga Linlong tidak dapat menahannya sama sekali dan tertelan dalam sekejap mata. Begitu masuk ke perutnya, lendir yang sangat menyengat segera mengalir ke arahnya. Linlong buru-buru menahan nafas. Untungnya, dan Tian Rekot juga sangat luar biasa dalam aspek ini. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak terkorosi oleh lendir, dia akan tetap mati lemas. Lendirnya tidak terasa menekan seperti saat perutnya menggeliat tadi, oleh karena itu Linlong yang bisa bergerak sedikit segera melakukan keterampilan bela diri untuk menyerang perut binatang raksasa bertangan seribu. Meski begitu, Ouyang Ming merasa tertekan karena dinding perut binatang raksasa bertangan seribu itu sangat kuat. Serangan itu tidak melukainya sama sekali, dan api spiritualnya tidak terlalu efektif. Saya hanya bisa mencoba teknik pedang itu. Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Ini adalah serangan terkuatnya. Jika masih tidak berhasil, maka dia hanya bisa tetap berada di dalam perut monster itu dan bertahan. Segera, Linlong mengeluarkan Valetsun Divine Sword dan mengaktifkan teknik pedang untuk menyerang perut besar di depannya. Dalam teknik pedang ini, dia juga mengaktifkan tiga api spiritual di tubuhnya. Pedang Ki yang sangat kuat menebas perut raksasa itu. Saat Linlong sedang memikirkan cara untuk menyerang perut binatang raksasa bertangan seribu, Liu Ruolan, yang berada di depan binatang itu, berteriak dan menyerangnya dengan belatinya. Dia tahu dia tidak bisa mengancam binatang raksasa bertangan seribu sama sekali, tapi dia tidak bisa melihat Linlong mati di dalam perut binatang itu. Oleh karena itu, meskipun Liu Ruolan tahu bahwa dia bukan tandingan binatang raksasa bertangan seribu, dia menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Dia terlalu lemah untuk binatang raksasa bertangan seribu. Oleh karena itu, sebelum dia dapat mengambil beberapa langkah ke depan, sebuah tentakel hijau melingkari dirinya. Saat mulut tentakel hendak menggigit Liu Ruolan, rasa sakit yang luar biasa datang dari perutnya. Rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan, sehingga tentakelnya mengendur, dan Liu Ruolan langsung terjatuh. Liu Ruolan baru bangun setelah dihancurkan dalam waktu yang lama, dan dia benar-benar tercengang saat melihat binatang raksasa bertangan seribu di depannya. Ini karena binatang raksasa bertangan seribu tidak punya waktu untuk mempedulikannya sama sekali. Ia mengayunkan tentakelnya di udara seolah ingin mengebor perutnya, tapi bagaimana ia bisa melakukan itu? Apakah Tuan Muda Lin menyerangnya dari dalam perutnya? Ketika Liu Ruolan memikirkan hal ini, sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia mengira Lin Long pasti akan mati, jadi dia tidak mengira Lin Long akan melukai binatang raksasa bertangan seribu sedemikian rupa. Namun demikian, dia tidak berani menjamin bahwa Lin Long akan aman sebelum dia melihatnya, jadi dia terus memandangi perut binatang raksasa bertangan seribu dengan cemas. Dia menantikan keajaiban, yaitu Lin Long bisa merangkak keluar dari perut binatang itu. Setelah beberapa saat, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Salah satu tentakel binatang raksasa berlengan seribu menyerang perutnya dengan kecepatan luar biasa. Setelah terdengar suara aneh, tentakel itu benar-benar mengebor ke dalam perutnya. Tentakel itu dengan putus asa menggali ke dalam perutnya, tetapi ketika ditarik keluar, ia tidak mengambil apapun. Satu-satunya hal yang keluar adalah aliran darah. Binatang raksasa bertangan seribu tidak bisa menahan tangisnya. Jelas sekali bahwa situasinya tidak menyenangkan. Yang membuat Liu Ruolan senang, tentakelnya melambat, yang merupakan bukti bahwa ia terluka parah. Setelah beberapa saat, terdengar suara, dong, dan darah muncrat dari dada binatang raksasa bertangan seribu itu. Bersamaan dengan darah itu, sesosok tubuh terbang keluar. Sosok itu jatuh di udara beberapa kali sebelum mendarat di depan Liu Ruolan. Meskipun sosok itu berlumuran darah, Liu Ruolan bisa langsung tahu bahwa itu adalah Linlong. Bagus sekali, Tuan Mudalin, Anda masih hidup. Liu Ruolan menangis bahagia. Saat itulah binatang raksasa bertangan seribu yang besar itu jatuh ke tanah, dan tentakelnya yang melambai juga jatuh. Jelas sekali bahwa ia telah kehilangan kekuatan hidupnya. Liu Ruolan tidak lagi peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita. Dia berlari menuju Linlong dan memeluknya erat. Setelah dia tenang, dia tidak bisa tidak bertanya pada Linlong bagaimana dia bisa lolos dari kematian karena penasaran. Dia telah melihat betapa tajamnya gigi binatang raksasa bertangan seribu sebelumnya, sehingga orang biasa tidak akan bisa kembali setelah tertelan. Linlong menyeringai dan memberitahunya bahwa dia memiliki teknik khusus untuk melindungi tubuhnya sejak dia berasal dari dunia luar. Liu Ruolan tentu saja mempercayainya. Mereka lega karena berhasil menyingkirkan binatang buas yang sangat kuat begitu saja. 368. Nona Liu, apakah Anda mengatakan bahwa Anda punya cara untuk melawan kabut? Linlong bertanya. Lagipula, dia tidak punya banyak pil penawar racun yang tersisa. Jika situasi ini terus berlanjut, dia dan Liu Ruolan pasti akan mati di sini. Liu Ruolan sadar kembali setelah mendengar kata-kata Linlong. Dia segera mengeluarkan tenda dari rune space ring miliknya. Ini, Linlong, yang sedikit terkejut, melihat tenda itu dengan hati-hati. Ia melihat tenda itu ternyata bukan terbuat dari kain, melainkan sesuatu seperti karet. Tenda ini terbuat dari kulit ular piton raksasa. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang di suku tersebut menemukan bahwa ular piton raksasa jenis ini tidak akan diracuni di hutan kabut merah. Belakangan, orang-orang di suku tersebut menggunakan jenis ini. Kulit ular piton raksasa untuk membuat tenda. Benar saja, tenda semacam ini bisa bertahan dari kabut di hutan kabut merah. Namun, efeknya tidak sekuat ular piton raksasa. Ia hanya bisa bertahan dari kabut tipis. Begitu Anda masuk kabut tebal, kamu tetap akan keracunan. Inilah sebabnya aku datang ke tempat yang kabutnya tipis ini. Liu Ruolan menjelaskan. Saat dia berbicara, dia mendirikan tenda di ruang kosong di samping mereka. Setelah tenda didirikan, Linlong menyadari bahwa tenda itu agak kecil. Dalam keadaan normal, itu hampir tidak dapat memuat satu orang. Namun, sekarang ada dua orang. Melihat Linlong, Liu Ruolan berkata dengan canggung, Tuan Mudalin, maafkan saya. Ular piton raksasa ini sangat sulit ditemukan. Untuk memastikan sebagian besar orang di suku tersebut memiliki tenda seperti ini, tenda ini agak kecil. Tidak apa-apa, Linlong tersenyum. Baginya, secara alami itu baik-baik saja. Orang yang harus khawatir adalah Liu Ruolan. Meskipun orang-orang di suku itu tangguh, Liu Ruolan adalah seorang gadis. Namun, dalam lingkungan seperti itu, Liu Ruolan tidak terlalu peduli. Dia pergi ke tenda dengan wajah merah dan memanggil Linlong. Linlong masuk juga. Setelah dia masuk, Liu Ruolan segera menutup tenda. Setelah ditutup, Linlong merasakan seluruh tubuhnya rileks. Ini karena kabut di luar benar-benar terisolasi. Tenda itu hanya cukup besar untuk satu orang berbaring. Namun, duduk di dalamnya bukanlah masalah. Oleh karena itu, keduanya duduk di tanah setelah mereka masuk. Agar tidak mempermalukan Liu Ruolan, Linlong memberikan saran. Jika mereka lelah, salah satu dari mereka akan tidur terlebih dahulu, dan yang lainnya akan duduk. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari situasi di mana keduanya perlu istirahat pada waktu yang bersamaan. Untungnya, fisik Linlong tidak terlalu buruk, jadi dia tidak perlu terlalu banyak istirahat. Oleh karena itu, istirahat seperti ini tidak banyak mempengaruhi dirinya. Waktu perlahan berlalu ketika mereka berdua terus bersembunyi. Sebelum mereka menyadarinya, satu bulan telah berlalu. Selama jangka waktu tersebut, kabut di luar tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sehingga menyebabkan mereka berdua terus tinggal di dalam tenda. Keduanya merasa cemas. Meskipun mereka makan sedikit, mereka hampir menghabiskan semua makanan yang mereka miliki. Ini karena runespes sering Linlong memiliki ruang yang besar dan menyimpan banyak makanan. Kalau tidak, mereka akan kehabisan makanan jika mereka mengikuti jumlah makanan yang dimiliki cincin liu ruolan. Kurangnya makanan dapat dengan mudah menimbulkan efek samping, yaitu orang mudah lelah dan perlu istirahat. Meskipun Linlong telah mencapai alam martial overload, dia masih jauh dari tingkat di mana budidaya saja dapat menggantikan hilangnya energi tubuh. Yang terpenting, lingkungan di sini terlalu keras, dan konsumsi energi di lingkungan seperti itu akan lebih besar. Awalnya Linlong hanya perlu istirahat satu jam sehari. Namun kini, mustahil baginya untuk tidak beristirahat selama empat hingga enam jam sehari. Jika situasi ini terus berlanjut, jumlah waktu yang dia perlukan untuk beristirahat di masa depan pasti akan meningkat secara eksponensial. Ada manfaat lain dari istirahat, yaitu bisa mengurangi konsumsi makanan. Namun, untuk menghindari mempermalukan liu ruolan, Linlong berusaha mengurangi jumlah tidur yang dia butuhkan. Pada hari ini, gilirannya istirahat, dan dia langsung tertidur. Setelah tidur selama enam jam, dia secara refleks membuka matanya. Saat dia hendak duduk, dia menemukan tubuh lembut bersandar padanya. Itu adalah liu ruolan. Gadis ini sudah tidur lama sekali. Bagaimana dia bisa mengantuk begitu cepat? Linlong sedikit bingung. Saat dia hendak duduk, dia menemukan bahwa dia memeluknya erat, mencegahnya untuk duduk. Berpikir bahwa liu ruolan sedang bermimpi, dia berbalik dan melihat liu ruolan sedang menatapnya dengan mata besar. Nona Liu, apa yang kamu lakukan? Linlong mau tidak mau bertanya. Tuan Mudalin, Anda perlu istirahat. Jangan melewatkan istirahat Anda hanya untuk mengurus ruolan. Terlebih lagi, kami tidak mempunyai banyak makanan yang tersisa. Kami tidak mampu untuk konsumsi lagi, kata liu ruolan dengan serius. Tidak apa-apa. Linlong tersenyum. Siapa yang tahu begitu dia selesai berbicara, liu ruolan tiba-tiba berbalik dan duduk di atasnya. Dia berkata, jika Tuan Mudalin takut dipermalukan, maka ruolan akan memberikan tubuhku kepadamu. Kita akan dianggap sebagai suami dan istri, dan kita tidak akan memiliki banyak raguan di masa depan. Pada saat ini, wajah liu ruolan yang memerah dipenuhi rasa malu yang tak ada habisnya, tetapi ada ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalamnya. Batuk, 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 lalu berbaring, kata Linlong dengan canggung. Sejujurnya, dia memperlakukan liu ruolan sebagai adik perempuannya selama beberapa hari terakhir. Dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun selain persahabatan dengan liu ruolan. Mendengar kata-kata Linlong, liu ruolan berbaring. Namun, setelah berbaring, dia tidak lagi terkendali seperti sebelumnya. Dia secara alami memeluk Linlong dengan kedua tangannya. Linlong juga mengizinkannya melakukan apa yang dia mau. Sepuluh hari berlalu seperti ini, dan saat ini, mereka berdua telah menghabiskan seluruh makanan mereka. Dengan kata lain, jika hutan kabut merah tidak segera hilang, kemungkinan besar mereka akan mati kelaparan. Pada saat itulah mereka tiba-tiba mendengar seseorang berteriak tidak jauh dari sana. Itu paman kesembilan dan yang lainnya. Mata liu ruolan berbinar. Mungkinkah hutan kabut merah telah menghilang? Dengan pemikiran tersebut, mereka segera membuka tendanya. Ketika mereka melihat situasi di luar, mereka langsung gembira. Meski hutan kabut merah belum menghilang, kabut di sekitarnya semakin tipis. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas mendengar bahwa suara itu datang tidak jauh dari kiri mereka. Mungkinkah paman kesembilanmu dan yang lainnya juga terjebak di hutan kabut merah? Linlong mau tidak mau bertanya. Alasan kenapa dia menanyakan hal ini adalah karena hutan kabut merah belum menghilang. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya hal itu terjadi setelah hutan kabut merah melemah. Kita kebetulan berada di tepi hutan kabut merah, kata liu ruolan sambil buru-buru keluar dari tenda. Linlong juga mengikutinya keluar. 369. Yang membuat mereka berdua gembira adalah semakin jauh mereka melangkah, kabutnya semakin tipis. Pada saat mereka samar-samar melihat beberapa sosok di depan mereka, kabut telah hilang sama sekali. Ketika Linlong berbalik untuk melihat, dia hanya bisa melihat pohon-pohon tinggi. Tidak ada warna merah sama sekali seolah hutan kabut merah tidak pernah muncul. Hutan kabut merah benar-benar tidak bisa dilacak. Setelah menghela nafas, dia berbalik dan melihat 7 hingga 8 orang berjalan ke arahnya dan liu ruolan. Orang-orang ini juga mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Paman ke-9, liu ruolan bersorak ketika dia melihat mereka dengan jelas, dan dia berlari ke arah mereka. Setelah itu, liu ruolan memeluk seorang pria parubaya di antara 7 hingga 8 orang dengan penuh semangat. Pria parubaya itu berjanggut lebat, tinggi, dan tampak perkasa. Ruolan, aku mendengar dari mereka bahwa kamu ditelan oleh hutan kabut merah. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, pria parubaya, yang dipanggil sebagai paman ke-9 oleh liu ruolan, menangis secara emosional. 6 hingga 7 pemuda di sekitarnya juga bersemangat. Setelah tenang, mereka memusatkan perhatian pada linlong. Linlong dapat melihat bahwa semua tatapan mereka dipenuhi rasa ingin tahu, karena linlong berpakaian aneh. Jelas sekali dia bukan anggota suku mereka. Ruolan, siapa tuan muda ini? Pria parubaya itu bertanya. Dia tuan muda lin dari dunia luar. Jika bukan karena dia, ruolan pasti sudah mati di hutan kabut merah, jawab liu ruolan. Nona liu, anda bersikap rendah hati. Jika bukan karena anda, saya khawatir saya sudah mati di sana. Linlong tersenyum tipis. Tuan muda lin, saya tidak bersikap rendah hati, liu ruolan menceritakan kepadanya apa yang terjadi di hutan kabut merah. Ketika mereka mendengar bahwa mereka bertemu dengan binatang raksasa bertangan seribu di hutan kabut merah, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka liu ruolan dan linlong akan bertemu dengan binatang sekuat itu. Kemudian, ketika mereka mendengar liu ruolan mengatakan bahwa linlong membunuh binatang raksasa bertangan seribu sendirian, mereka menatapnya dengan tak percaya. Tuan muda lin, bagaimana caramu melakukannya? Seseorang mau tidak mau bertanya. Karena linlong telah menyelamatkan liu ruolan, mereka telah memperlakukannya seperti milik mereka meskipun mereka tidak mengenalnya. Saya hanya beruntung. Saya mengembangkan teknik budidaya yang kebetulan mampu mempertahankan diri dari serangan binatang buas itu. Setelah memasuki perutnya, ia tidak dapat menyerang saya. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan pisau tajam di tubuh saya. Untuk menyerang perutnya, aku tidak menyangka akan menghabisinya begitu saja, kata linlong. Melihat linlong tidak jelas, mereka terlalu malu untuk terus bertanya. Bagaimanapun, linlong dianggap sebagai sosok yang tangguh bagi mereka. Bagaimanapun, binatang raksasa berlengan seribu terkenal karena keganasannya. Ruolan, bagaimana kalian semua menghindari kabut di hutan kabut merah? Apakah kalian menggunakan tenda itu? Seseorang bertanya. Ya, Liu Ruolan mengangguk. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya langsung memerah. Dia telah mengatakan apapun yang ingin dia katakan sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak ingin melanjutkan. Salah satu bocah nakal itu bahkan bertanya, Tuan Mudalin, apakah Anda juga memiliki sesuatu yang mirip dengan tenda? Mendengar ini, Linlong tersenyum dan berkata, Tidak, saya hanya bisa menghindari kabut beracun di dalam karena tenda nona Liu. Pada saat itu, bocah nakal itu akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, wajah Liu Ruolan memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan memainkan pakaiannya dengan bingung. Uhuk, uhuk, uhuk pria parubaya itu terbatuk beberapa kali dan berbalik bertanya pada Linlong, Tuan Mudalin, bagaimana kamu bisa datang ke sini dari dunia luar? Kami belum menerima siapapun dari dunia luar yang datang di sini selama bertahun-tahun. Pertanyaannya secara alami mengalihkan perhatian semua orang ke Linlong. Saya pertama kali datang ke 10 ribu bisfali dari dunia luar. Kemudian, saya menemukan runik arai dan datang ke sini melalui runik arai, kata Linlong sambil mengamati ekspresi wajah pria parubaya itu. Melihat pria itu tidak terkejut sama sekali, jelas dia tahu tentang tempat seperti lembah 10 ribu binatang. Lembah 10 ribu binatang Dalam 100 tahun terakhir, ada dua orang dari suku yang berasal dari lembah 10 ribu binatang. Namun, karena salah satu dari mereka meninggal karena sakit, hanya ada satu orang yang tersisa sekarang. Namun, orang itu pergi ke runik arai yang terhubung ke 10 ribu bisfali dua bulan lalu dan tidak pernah kembali. Saya tidak tahu apakah dia terjebak di sana. Tuan Mudalin, Anda mengatakan bahwa Anda datang dari sana, apakah Anda melihatnya? Pria parubaya itu memandang Linlong dan bertanya. Berpikir bahwa Tang Jian pasti tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dan bahwa orang-orang yang mengikuti Tang Jian sudah berada di bawah kendali lembah 10 ribu binatang. Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihatnya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya dan Tang Jian berhubungan baik dengan orang-orang ini, itu akan merepotkan. Oh, pria parubaya itu menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Linlong bertanya, saya ingin tahu apakah paman ke-9 dapat membawa saya ke tempat di mana runik arai berada. Aku masih punya teman di sana. Dia telah melarikan diri sepanjang jalan dan memasuki hutan kabut merah tanpa bisa dijelaskan. Bagaimana dia tahu di mana runik arai berada? Runik arai hanya muncul setiap tiga tahun sekali dan hanya muncul sehari. Jika kamu pergi sekarang, itu akan disembunyikan dan tidak ada cara untuk menemukannya. Meski muncul, akan sulit menemukan cara untuk melewatinya. Bahkan orang yang datang ke sini melaluinya tidak dapat menemukan jalan kembali. Saya khawatir Anda berada dalam situasi yang sama, kata pria parubaya itu. Apakah begitu? Linlong sedikit terkejut. Namun, karena mengira bahwa runik arai di sepuluh ribu bisfali jelas-jelas telah meledak, dia melanjutkan, tapi aku masih ingin pergi dan melihatnya. Mengetahui bahwa Linlong tidak akan menyerah sampai dia mencapai sungai kuning, pria parubaya itu tidak keberatan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan meminta Ruolan membawa beberapa orang untuk pergi bersamamu di lain hari. Liu Ruolan baru saja lolos dari bahaya. Tidaklah bijaksana meminta mereka membawanya ke sana sekarang. Oleh karena itu, Linlong dengan cepat berkata, terima kasih, Liu Ruolan, yang berada di samping, berkata, Tuan Mudalin, bagaimana kalau Ruolan membawamu ke sana besok? Besok terlalu singkat, bahkan tidak ada cukup waktu untuk pulih. Mendengar perkataan Liu Ruolan, orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut. Namun, karena Liu Ruolan sudah berbicara, apa lagi yang bisa mereka katakan? Pria parubaya itu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, rombongan orang tersebut menuju ke arah suku tersebut. Sepanjang perjalanan, Liu Ruolan mengikuti Linlong dan memperkenalkan situasi dunia ini kepadanya, termasuk komposisi orang-orang dalam suku tersebut. 370. Setelah berjalan selama satu jam, rombongan akhirnya sampai di suku tersebut. Secara alami, mereka bertemu banyak binatang buas di sepanjang jalan, tetapi mereka dapat dengan mudah ditangani. Meskipun binatang buas ini jauh lebih kuat daripada orang-orang dari lembah binatang, Liu Ruolan dan yang lainnya juga jauh lebih kuat daripada orang-orang dari lembah binatang. Suku itu terletak di sebuah lembah yang sangat besar. Menurut Liu Ruolan, total ada lima pintu masuk dan keluar yang dijaga oleh lima marga. Ada total lima klan di suku tersebut. Meskipun jumlah klan lebih sedikit dibandingkan di lembah binatang, jumlah orangnya lebih banyak. Menurut Liu Ruolan, totalnya ada lebih dari tiga ribu orang. Lingkup pengaruh masing-masing klan berada di dekat pintu masuk yang mereka jaga. Klan Liu Ruolan adalah klan Liu. Liu Ruolan adalah putri dari adik laki-laki pemimpin klan Liu. Karena itulah para pemuda sangat menghormatinya. Mirip dengan lembah binatang, tempat ini sebagian besar terbuat dari batu. Namun, dibandingkan dengan lembah binatang, itu lebih indah. Adapun dunia ini, disebut domain segudang oleh orang-orang di suku tersebut. Tak seorang pun di suku itu yang tahu seberapa besar domain segudang karena semakin jauh ia pergi, semakin kuat binatang buas itu dan semakin banyak jumlahnya. Oleh karena itu, masyarakat dalam suku tersebut biasanya berpindah-pindah di suatu daerah tertentu. Setelah mengikuti Liu Ruolan dan yang lainnya ke klan Liu, orang-orang dari klan Liu keluar untuk menyambut mereka. Ada sekitar enam ratus orang. Melihat Liu Ruolan kembali dengan selamat, orang-orang ini sangat bersemangat. Setelah melihat seorang wanita parubaya yang cantik, Liu Ruolan segera berlari mendekat dan memeluknya. Dia mulai menangis, Ibu, nak, ada baiknya kamu kembali. Wanita parubaya cantik itu menghiburnya. Suaranya tercekat dan ada air mata di matanya. Di mana ayah dan pemimpin klan? Liu Ruolan bertanya. Mereka pergi ke klan Liu untuk urusan tertentu. Saya tidak tahu kapan mereka akan kembali, kata ibu Liu Ruolan. Oh, jawab Liu Ruolan lembut. Kali ini, Ibu Liu Ruolan mengalihkan pandangannya ke Linlong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda ini. Segera, mata semua orang terfokus pada Linlong. Lagi pula, pakaiannya terlalu unik untuk mereka. Selain itu, mereka belum pernah melihat Linlong di suku tersebut. Ini Tuan Muda Lin. Dia datang dari dunia luar, Liu Ruolan memperkenalkan. Dunia luar. Mendengar kata-kata tersebut, orang-orang di suku tersebut semakin terkejut. Salam, nyonya, kata Linlong sopan. Setelah itu, Liu Ruolan menceritakan semua yang terjadi setelah mereka bertemu dengan hutan kabut merah. Ketika mereka mendengar bahwa Linlong menyelamatkan Liu Ruolan dan membunuh binatang raksasa bertangan seribu di hutan, mereka tentu saja terkejut. Keseluruhan adegan itu sangat harmonis. Hanya satu orang yang tampak memiliki kecemburuan di matanya yang menarik perhatian Linlong. Orang ini tinggi dan memiliki penampilan yang bermartabat. Dia berdiri di samping ibu Liu Ruolan, Wang Kin. Tampaknya statusnya di klan Liu tidak rendah. Setelah mengatur makan Linlong dan Liu Ruolan, ibu Liu Ruolan, Wang Kin, meminta seseorang untuk membawa Linlong ke rumah batu untuk beristirahat. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan tinggal di rumah batu ini mulai sekarang. Perabotan di rumah batu itu sangat sederhana. Selain tempat tidur kayu dan meja kayu, tidak ada tambahan apapun. Saat dia duduk di tempat tidur kayu, suara Liu Ruolan datang dari luar, Tuan Mudalin, apakah Anda di sana? Ya. Saat Linlong menjawab, Liu Ruolan, yang tersenyum seperti bunga, masuk. Liu Ruolan membawa batu kong kayu dengan beberapa kebutuhan sehari-hari di dalamnya. Setelah meletakkan batu kong kayu di tanah, dia tersenyum dan berkata kepada Linlong, Tuan Mudalin, apakah Anda memerlukan yang lain? Beritahu saya jika Anda memerlukan sesuatu. Baiklah, hem, bisakah kamu membantuku mendapatkan alat rahasia? Linlong bertanya. Sejak dia tiba di tempat ini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mempelajari runik tools secara alami sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya. Liu Ruolan tidak menyangka Linlong akan mengajukan permintaan seperti itu. Setelah tertegun beberapa saat, dia berkata, Tuan Mudalin, mohon tunggu sebentar. Saya akan bertanya pada paman kesembilan apakah dia memilikinya. Seolah-olah dia takut Linlong tidak puas, dia menjelaskan, Tuan Mudalin, jumlah alat rahasia di sukunya sangat ketat. Pada dasarnya, setiap orang hanya boleh memiliki satu. Alasan kenapa aku bilang aku akan bertanya pada kesembilan paman karena seorang pejuang dari suku kita meninggal terakhir kali. Alat rahasianya ditempatkan pada paman kesembilan, tapi aku tidak yakin apakah dia telah menyerahkannya. Setelah itu, Liu Ruolan buru-buru keluar. Sebelumnya, Linlong juga menanyakan informasi ini. Menurut Liu Ruolan, ada lima atau enam rune master di suku tersebut. Meskipun mereka memiliki nama keluarga yang berbeda, mereka semua dikendalikan oleh keluarga Lu. Selain alat rahasia yang ada di tangan rakyat, alat rahasia lainnya juga dikendalikan oleh keluarga Lu. Karena itulah keluarga Lu menjadi keluarga terkuat di sini. Empat keluarga lainnya mengikuti jejak keluarga Lu. Linlong menghela nafas lega ketika Liu Ruolan kembali setelah minum teh. Terlebih lagi, dia sedang memegang alat rahasia di tangannya. Untungnya, alat rahasia ini belum diserahkan. Apalagi tidak rusak. Tuan Mudalin, Anda bisa puas dengan itu. Kata Liu Ruolan. Terima kasih, Nona Liu. Linlong tersenyum. Selain alat rahasia ini, Liu Ruolan juga membawa beberapa kristal ungu. Setelah Liu Ruolan pergi, Linlong membenamkan dirinya dalam mempelajari alat rahasia. Meskipun dia telah melakukan beberapa penelitian sebelumnya dan mencapai beberapa hasil, karena jangka waktu yang singkat dan fakta bahwa dia telah menggunakan kristal ungu, dia tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentangnya. Saat ini, dia secara alami harus memanfaatkan waktu untuk melanjutkan penelitiannya. Selain kristal ungu, Linlong juga berencana mempelajari runik arai di runik tool lagi. Malam berlalu dengan cepat. Selain istirahat selama 4 jam, sisa waktunya dihabiskan untuk mempelajari alat rahasia. Masih belum ada kemajuan. Itu masih pada level yang sama seperti sebelumnya. Linlong tidak keberatan. Bagaimanapun, penelitian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Saat Fajar menyingsing, Liu Ruolan sudah datang mencarinya. Dia berkata bahwa dia akan membawanya ke tempat di mana runik arai berada. Selain Liu Ruolan, ada 5 atau 6 prajurit dari suku tersebut. Alasan mengapa mereka membawa begitu banyak orang adalah karena terlalu banyak binatang buas di luar. Jika jumlah orangnya tidak cukup, akan mudah bagi mereka untuk terluka atau bahkan dibunuh oleh binatang buas itu. Para pejuang ini sangat menghormati Linlong. Begitu mereka melihat Linlong, mereka akan menyambutnya dengan hormat. Setelah itu rombongan berangkat. Perjalanannya agak lama. Mereka membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk mencapai puncak gunung tempat runik arai berada. terima kasih. 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 Terima kasih.